Intro Apakah anda ingin berenang tapi takut basah? Hmm, mandi bola solusinya. Atau apakah anda ingin menyelam tapi anda bukan ikan? Hmm, tenang. Manusia itu orangnya cerdas. Saya sendiri tak habis pikir manusia itu bisa menciptakan berbagai macam inovasi. Mereka bisa membuat besi yang bobotnya bertonton mengapung di atas air. Hebatnya lagi mereka juga bisa membuat besi berterbangan di atas langit. Wow. Manusia itu menjelajahi semua yang bisa dia jelajahi. Mereka mendaki sampai ke puncak gunung, mereka menyelam sampai ke dasar laut, mereka pergi ke bulan. Bulan lalu aja teman gue ke Mars. Enggak balik-balik. Bahkan seandainya mereka bisa pergi ke masa lalu, ya mereka akan pergi ke masa lalu. Begitu balik ke masa depan, eh, pitek antroposnya gak sengaja ikut. Eh, balikin gue, oi. Orang-orang di masa lampau tidak pernah kepikiran kalau sekarang drone sudah bisa dibeli oleh siapapun yang punya duit. Tapi pernah gak siluh kepikiran kalau sebenarnya drone itu bukan cuma berada di udara, Melainkan ada juga di darat, maksudnya ada juga di air. Seperti drone ini misalnya. Dengan drone ini, Anda bisa menyelami dalamnya laut hanya di depan monitor Anda. Wah, pasti seru ya, menyelam tanpa menyelam. Jangan-jangan 10-20 tahun mendatang akan ada lagi nih drone yang bisa menggali bumi sampai ke dalaman puluhan kilometer. Itu tidak menutup kemungkinan, kan? Kan ada drone udara, drone air. Harusnya ada juga dong, drone tanah. Nah, maka dari itu hari ini saya akan memperkenalkan beberapa drone air yang bisa menyelam sampai ke dasar laut dan bisa Anda beli kalau Anda punya uang. Eh, lu mau beli juga ya, Bang? Eh, enggak. Kalau ada bebek, kenapa harus beli drone? Eh, apa? Enggak-enggak, putar aja intronnya. The things that you would miss Like laughter from the kitchen Or a memory like this Daburkan mesaseres Daburkan cinta Aromas ratus persen Nomor 1. Aquabotix Endura Drone air ini diklaim bisa menyelam sampai ke dalaman 300 meter. Eh, bisa sih sampai 500 meter. Kalau Anda, ikutan nyemplung. Tapi drone ini diikat menggunakan kabel. Masa pakai tali rafi ya? Nah, jadinya kalau dronenya kehabisan nafas, ya tinggal ditarik tuh kabel. Drone ini dilengkapi dengan 5 motor bertenaga listrik yang mampu membuat dia melaju dengan cepat secepat ikan tuna. Kok, sampai ke buah? Iyan kamu! Selain itu, kameranya memiliki resolusi Full HD 1080p. Eh, tidak hanya itu, dia juga dilengkapi dengan sensor. Eh, bukan sensor yang itu, Bogeng. Untuk memperjelas video di dalam air, drone ini dilengkapi dengan lampu LED yang lebih terang dari terang bulan. Karena ukurannya yang kecil seperti burung, drone ini mudah untuk masuk di sela-sela batu karang. Alat ini juga mudah untuk dikontrol. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan joystick. Asal jangan pakai batu. Mending baca sendirilah spesifikasinya. Drone ini dibanderol dengan harga 17 ribu doang. Tapi kalau di Zimbabwe harganya jadi beda nih. Sementara kalau dirupiahkan bisa mencapai 250 jutaan. Waduh, mungkin ini terlalu mahal ya bagi kita. Eh, coba deh kita cek lagi barang yang lain. Siapa tahu ada yang lebih murah kan? Nomor 2, Power Dolphin Lumba-lumba adalah hewan yang gesit. Bahkan lebih gesit dari kerbau ini. Mungkin itulah yang menginspirasi sebuah perusahaan untuk membuat drone menyerupai lumba-lumba. Drone ini sangat cocok bagi Anda yang suka mancing. Mancing keributan. Kalau drone ini dijalankan di air, dia melaju seperti ikan. Hal ini tentu akan membuat para warga menjadi heboh. Drone ini memiliki resolusi kamera yang tidak main-main, yaitu 4K. Dilengkapi juga dengan sensor sonar dan kameranya bisa berputar 360 derajat. Baterainya bisa bertahan sampai 2 jam pemakaian dengan kecepatan maksimal 4,5 meter per detik. Benda ini dijual di toko online dengan harga 35 juta. Budi setiawan aja kaget. Tapi bisa dicicil kok kan selama 35 tahun. Waduh, kalau pelihara kerbau udah dapat 3 keturunan nih. Nomor 3 Blue Eye Peeper Baca aja sendiri Hampir sama seperti drone air sebelumnya, drone ini digunakan untuk mengeksplorasi lautan yang dalam. Dia bisa beroperasi selama 2 jam dengan kedalaman maksimal 300 meter dari permukaan air. Kameranya sudah memiliki resolusi Full HD 1080p yang bisa merekam keindahan dasar laut. Nah, karena dasar laut gelap makanya disiapkan lampu LED berketerangan 3300 lumen. Dengan begitu, ikan-ikan ini tidak kegelapan lagi. Selain itu, dia dibekali dengan sensor tekanan, sensor kedalaman, sensor kejauhan, dan sensor-sensor lainnya. Ikan hiu makan, eh, tomat. Drone ini bisa dikontrol dari gadget Anda. Mau pakai HP, pakai laptop, pakai baju, ya terserah. Ya terserah. Bicara masalah harga, dia dijual dengan harga mulai 9.000 sampai 11.000 dolar. Rupiahkan aja sendiri. Nomor 4 Biki Apakah Anda ingin menjadi ikan yang bebas berenang kemana saja di lautan? Eh, tapi digoreng. Nah, kali ini sebuah perusahaan menawarkan drone berbentuk ikan. Wah, enak dong. Drone ini dilengkapi dengan ekor yang bisa berbelok-belok. Kameranya sendiri sudah 4K. Dilengkapi dengan lampu penerang dan remote. Drone ini bisa dijalankan di berbagai kondisi air. Seperti di kolam, di laut, di danau, di empang, di ember, dan lain-lain. Berapa mas? Hah, masalah harga saya nggak usah sebutkan ya. Nanti Budi Setiawan kaget lagi. Yang jelas, dari beberapa drone tadi memang ada yang digunakan untuk riset. Seperti melihat baling-baling kapal, melihat ikan yang besar, atau untuk keperluan penting lainnya. Nah, makanya harganya rada-rada bikin kaget gitu. Tapi, kalau Anda hanya sekedar ingin bermain, ya Anda bisa kok membeli yang lebih murah. Nomor 5. Kapal selam mainan Nah, ini khusus bagi Anda nih, yang mungkin masa kecilnya kurang bahagia. Nah, Anda bisa memilih beberapa alat yang murah dengan kualitas yang tidak terlalu baik. Dengan mainan ini, Anda bisa bersenang-senang. Begini videonya. Eh, video ini bukanlah disensor ya, melainkan resolusinya yang memang pecah karena kameranya yang terlalu bagus. Mainan RC seperti ini bisa dikontrol menggunakan remote control dari plastik. Wah, sungguh kegiatan yang seru sekali ya. Tapi, kalau Anda masih merasa kurang bahagia, Wah, mungkin bisa tuh naik bebek-bebek. Kita yang disuruh gayuh, kita yang disuruh bayar. Pemirsa, jadi itulah tadi beberapa barang yang tidak selesai. Sempat saya beli. Eh, bagi kalian yang pusing karena banyak uang tapi nggak ada utang, ya silakan aja beli drone tadi. Aduh. Aku mau cari makan dulu ah. Terima kasih dan sampai ketemu di video lainnya. Aduh. Terima kasih. 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 Terima kasih.